Intro Nenek Rafi Ahmad Mami Popon meninggal dunia pada Sabtu 31 Desember 2022 dengan riwayat sakit strok, perdarahan serta defeksi paru-paru. Mami Popon meninggal di usia 88 tahun. Sakit strok tersebut diketahui di alami Mami Popon selama 7 bulan belakangan. Perawatan medis sudah coba dijalani Mami Popon namun tidak menunjukkan hasil positif. Dari hari ke hari Mami Popon disebut mengalami pendarahan di paru-paru. Infeksi sudah menjalar kemana-mana karena strok. Mami Popon juga sempat melakukan cuci darah namun tak ada progres. Kondisi Mami Popon terus melemah selama di rumah pun ia memakai alat bantu ventilator dan alat untuk menaikkan tensi. Menurut Amit, terakhir Mami Popon sudah tidak bisa buang air. Karena tak tega dengan keadaan Mami Popon, keluarga memutuskan untuk mencabut semua alat bantu. Tak lama kemudian Mami Popon berpulang. Mami Popon berpulang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.